Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Kisah para rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari kisah para rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Hai orang-orang Athena, saya melihat bahwa dalam segala hal kalian sangat beragama. Renungan hari ini berjudul Semua Orang Menyembah Sesuatu ditulis oleh Sheridan Fousey. Baru-baru ini saya mengunjungi kota Athena, Yunani. Ketika berjalan mengelilingi Agora Kuno, yakni lapangan terbuka tempat para filsuf mengajar dan orang Athena beribadah, saya menemukan mesbah kepada dewa Apollo dan Zeus yang terletak dalam naungan Akropolis, tempat patung Dewi Athena pernah berdiri. Kita mungkin tidak menyembah Apollo atau Zeus sekarang ini. Tetapi masyarakat modern tidak kalah religius dibandingkan masyarakat kuno. Novelist David Foster Wallace berkata semua orang menyembah sesuatu. Dan ia memperingatkan, jika Anda menyembah uang dan harta maka Anda tidak akan pernah merasa cukup. Menyembah tubuh dan kecantikan Anda akan membuat Anda selalu merasa buruk rupa. Menyembah kepandaian Anda, Anda akan terus-terusan merasa bodoh. Zaman sekuler kita sekarang memiliki ilah-ilahnya sendiri. Dan menyembah semua itu akan merusak hidup kita. Hai orang-orang Athena, kata Paulus saat mengunjungi Agora. Saya melihat bahwa dalam segala hal kalian sangat beragama. Sang Rasul lalu menjelaskan tentang satu-satunya Allah yang sejati, pencipta segala sesuatu. Kita bisa baca dalam ayat 24 sampai 26. Allah itu ingin dikenal, ayat 27. Dan menyatakan dirinya melalui kebangkitan Tuhan Yesus, ayat 31. Tidak seperti Apollo dan Zeus, Allah ini tidak dibuat oleh tangan manusia. Tidak seperti uang, rupa dan kepandaian. Menyembah dia tidak akan merusak hidup kita. Ilah adalah apapun yang kita andalkan untuk memberi kita tujuan hidup dan rasa aman. Syukurlah ketika setiap ilah di dunia ini mengecewakan kita, kita dapat menemukan satu-satunya Allah yang sejati. Sahabat Udibi, ilah apa saja yang Anda lihat disembah masyarakat masa kini. Dan apa yang Anda andalkan untuk memberi Anda tujuan hidup dan rasa aman. Mari kita berdoa. Ya Bapak ampunilaku karena lebih mengutamakan kekayaan, kecantikan, kedudukan, atau hal-hal lain. Tolonglah aku untuk menyingkirkan semuanya itu dari tahta hatiku dan menempatkan engkau di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku bersyukur dengan dapati ku, memasyurkan semua permatamu. Aku bersyukur dengan dapati ku, memasukur dengan kerajaan, kecantikan, 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 Selamat menikmati I will praise Thee, O Lord, with all my heart. I will show forth Thy marvelous works. I will be glad and rejoice. In Thee I will sing praise to Thy name, O Lord, Lord. Ku bersyukur dengan nama hatiku, memasyurkan semua permatamu. Aku bersuka cita karena engkau lah, ku mahu cuci namamu. Aku feel hope cita karena habilit yang saya kehidupan. Aku Potato Aku berセ I will praise thee O Lord, with all my heart I will show forth thy mouth all as most I will be glad and rejoice In thee I will sing Praise to thy name, O Lord O Lord, with all my heart I will sing